Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Agus Jagatraya. Menekan kasus Rabia, selain melakukan vaksinasi, pemerintah Kabupaten Bangli juga merencanakan mengeliminasi anjing liar. Tahun 2023 ini, jumlah anjing liar yang ditargetkan untuk dieliminasi sebanyak 300 ekor. Eliminasi akan dilakukan secara selektif. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, Made Alit Parwata, mengatakan untuk melakukan eliminasi anjing liar pihaknya perlu bekerja sama dengan desa adat. Partisipasi desa adat sangat dibutuhkan untuk mendukung lancarnya persenangan kegiatan itu di lapangan. Partisipasi desa adat salah satunya dibutuhkan berkaitan dengan penguburan anjing yang dieliminasi. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan majelis desa adat untuk membantu mengedukasi dan mengarahkan desa adat membuat peraram terkait penanggulangan rabies. Penanggulangan rabies dilakukan seperti penanggulangan penyakit mulut dan kuku PMK. Yang tahun lalu banyak menyerang hewan ternak berkuku belah seperti sapi. Sementara itu terkait pelaksanaan vaksinasi hewan menular rabies, Alit mengatakan rencananya baru akan dimulai awal Februari. Jumlah populasi anjing di Bangli yang jadi sasaran vaksinasi, sebanyak 59.000 ekor vaksinasi akan dip prioritaskan pada 76 desa yang masuk zona merah rabies. Alit menyebutkan tahun 2022 Bangli berada pada posisi ketiga jumlah kasus rabies terbanyak di Bali. Tingginya kasus rabies terjadi karena pandemi COVID dan adanya wabah PMK yang menyebabkan kegiatan penanggulangan rabies menjadi tidak maksimal. Selain itu ketersediaan vaksin terbatas atau tidak sesuai dengan jumlah populasi anjing disebutkan mempengaruhi tidak maksimalnya kegiatan vaksinasi rabies Dayu Swasrina Balipos.